Pembacaan doa tolak bala yang dikelar di Pelabuhan Regional Kuala Mempawah, Kelurahan Pasir Wanusalin, Kalimantan Barat, menjadi tanda awal dimulainya rangkaian tradisi budaya robo-robo di Mempawah. Dalam pembacaan doa tolak bala yang dilaksanakan pada Rabu 6 September 2023 pagi tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati Mempawah, Erlinda. Turut mendampingi Wakil Bupati Muhammad Pagi, Wakapol Resmembawah, Kompol Sutrisno, Jajaran Forkopimda, OPD, dan seluruh stakeholder lainnya. Selengkapnya akan dilaporkan rekaian Ramadan wartawan Tribun Pontianak untuk Anda. Rekaan Ramadan selengkian laporan Anda. Ya, Yustina bersama Tribunak semuanya. Kita informasikan memang saat ini di Kabupaten Paus sudah mulai dilaksanakan ritual budaya, yaitu robo-robo ataupun napak tilas dari hadirnya Raja Mempawah, Raja Pertama Mempawah di Kabupaten Paus, yaitu Opu Daeng Manambun, yang memang diperingati pada saat ini, yaitu tanggal 13 setelah, 13 September, itu merupakan hari puncaknya. Dan panggileran robo-robo itu sendiri pada tahun ini juga sama seperti tahun lalu, dilaksanakan selama satu bulan, daripada pada kemarin, yaitu 6 September 2023, itu dilaksanakan ritual doa tulak balai. doa tulak balai di VINU utama dari robo-robo itu sendiri, yaitu di pelabuhan regional Walang Bawah. Di sanalah pusat dari segala bentuk acara yang memang dipasarkan. Di sana juga ada pentas di sana, panggung, ada juga pasar-pasar rakyat yang disiapkan. Karena memang bukan hanya untuk kegiatan budaya, juga mengangkat perekonomian masyarakat atau UMKM. Dan nantinya pada tanggal 12, itu memang 12 September nantinya, bukan Jepang, itu akan dilaksanakan ziarah akbar. Ziarah akbar itu memang dilaksanakan setiap tahunnya, di momen robo-robo itu sendiri. Akan berziarah ke makam leluhur, yaitu makam Raja Pertama, Mumpawah, yaitu apun-apun yang mana pun, yang ada di husun sebukit ramah, Desa Pasir, Kecampatan, Mumpawah, hilir. Ya, Kecampatan Mumpawah. Dan di acara itu nantinya, itu ziarah akbar itu, biasanya memang bukan hanya warga Mumpawah itu sendiri yang hadir, memang dari luar-luar Kecampatan Mumpawah juga ikut bersama-sama melaksanakan ziarah akbar. Karena di momen robo-robo inilah, melaksanakan ziarah ke makam, apun-apun yang mana pun, untuk menampak tilas bagaimana dulu kehadiran ya. Dari Rino Kudai Manambon, Mumpawah, sehingga beliau menjadi sosok yang dikatakan Raja Pertama Mumpawah. Dan juga masih banyak lagi nantinya, di robo-robo ini juga diisi dengan kegiatan kegiatan kuda ya, kegiatan tradisinya juga. Dan nantinya biasanya itu kelepasan hewan-hewan, oleh Raja Mumpawah, ataupun pembersihan benda-benda pusaka juga diaksanakan nantinya di acara robo-robo itu sendiri. Dan pada tadi malam ya, tadi malam sudah dibuka secara resmi untuk penggelarannya selama satu bulan ini. Namun untuk acara puncaknya memang nanti pada Rabu terakhir di bulan sahabat ini, yaitu minggu depan, tanggal 13 itu hari puncak dari robo-robo itu sendiri. Seperti itu Yustina. Baik, rekan Ramadan. Terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Bontianak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!